Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20 Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Innova Zenik di bulan Juni 2024 ini Nah selain update harga tentu saja saya juga akan review spesifikasi unggulan dari Innova Zenik yang ada di depan saya ini yaitu Innova Zenik V Hybrid Nah bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Toyota Innova Zenik Dan berencana untuk membeli mobil ini anda wajib menyimak video ini sampai selesai Nah sekarang kita mulai update harganya dari Innova Zenik bensin ya Zenik 2.0 G CVT harganya Rp 439 juta Kemudian untuk Zenik 2.0 V CVT harganya Rp 485 juta Kita ke yang Hybrid Zenik 2.0 G Hybrid CVT harganya Rp 486 juta Kemudian untuk Zenik 2.0 V Hybrid Modelista CVT harganya Rp 562 juta Kemudian untuk Zenik 2.0 Q Hybrid Modelista CVT harganya Rp 640 juta Harga yang saya sebutkan tadi merupakan harga non premium color Untuk harga premium color kalian harus menambahkan sebesar Rp 3 juta Nah harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIE dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini Untuk informasi diskon dan program penjualan yang lainnya Kalian bisa menghubungi sales yang saya cantumkan di video ini Nah sekarang kita mulai saja review spesifikasi unggulan dari Toyota Innova Zenik Hybrid V Modelista CVT Nah sekarang kita mulai untuk mereview Toyota Innova Zenik Hybrid Type V Desain bagian depannya sangat-sangat keren ya Ini desain dari sebuah crossover Dan lihatlah untuk desain bagian grillnya Sangat bagus sekali desain trapezoidal ciri khas dari sebuah Toyota Nah untuk headlampnya sendiri Ini sudah menggunakan LED multi reflektor Tetapi untuk lampu Zennya itu masih menggunakan bohlam biasa Kemudian kita ke bagian bawah Di bagian bumper Di sini desainnya sangat keren Ada motif heksagonal seperti sarang lebak Dan di bagian pojok ada sensor Kemudian untuk bagian depan ini Karena ini tipe V yang dilengkapi dengan aksesoris modelista Ada body kit Dan di bagian tengah ada bumper guardnya Berwarna silver ya di bagian bawah ini Dan ada tulisan modelista di bagian tengahnya Kemudian lihat desain dari bagian grill depannya Di sini desain heksagonal Kemudian untuk bagian pinggir dari grillnya Ada aksen berwarna krom Aksen grillnya ini list krom Dan kita lihat untuk desain bagian depannya Sangat gagah dan sangat keren sekali Untuk Toyota Innova Zenit Tipe V hybrid modelista ini Sekarang kita ke bagian samping Nah untuk remote nya seperti ini ya Ada tombol lock unlock Jika kita tekan tombol lock Sepion akan melipat secara otomatis Dan kita tekan tombol unlock Akan membuka secara otomatis Sepionnya tentu saja sudah menggunakan teknologi auto folding Untuk bannya ini menggunakan ring 17 Dan ukuran bannya 215 per 60 Pelgnya menggunakan pelg alloy Pelg racing alloy warnanya silver Nah di atas roda ada aksen Overpender berwarna hitam Di bagian samping ada tulisan hybrid ya Samping pintu Nah untuk sepionnya sendiri Ini warnanya sewarna bodi Dan ada lampu sepionnya Sudah auto folding melipat Dan membuka lipatannya secara otomatis Nah untuk pembelian Toyota Innova V hybrid ini Sudah ada talang airnya Ini keren banget ya Dan teknologi dari handle pintunya Sudah menggunakan smart entry Ada sensor disini Nah jika kita masukkan seperti ini Nah kita tekan seperti ini Di bagian sensornya Kita sentuh Maka akan membuka dan mengunci secara otomatis Pintunya Nah desain pintu bagian Samping Ada side body molding Pelindung pintu Dan juga ada body kit Dari modelista Menambah Kesan yang besar Gagah Dan tentu saja Lebih powerful Kita lihat bagian belakang Untuk remnya Ini sudah menggunakan rem cakram Double cakram ya Depan belakang Jadi sangat keren Dan tentu saja Lebih aman dan nyaman Untuk sistem pengeremannya Nah kita ke bagian door trim Bagian depan Dari plastik semuanya Tapi disini Dilapisi dengan material kulit Soft touch Jadi lebih nyaman Jika lengan kita bersandar Dan disini ada garnish Berwarna silver Nah disini Tombol electric spionnya Dan tombol untuk auto folding Kemudian Ada satu buah cup holder Nah masuk sedikit Kita ada Tombol untuk pengaturan Leveling Manual leveling Untuk tinggi rendahnya Cahaya lampu Kemudian Ada ion purifier Nah Untuk teknologi Dari Kursinya sendiri Sudah dilengkapi Dengan pengatur ketinggian Dan juga Reclining dan slading Untuk pengatur ketinggian Sudah dilengkapi Jadi Berkendara akan lebih Nyaman Dan posisi tubuh kita Bisa kita posisikan Lebih nyaman Lagi Kita masuk Kedalam Dari Toyota Innova Ini Yang Tip V Kita lihat ya Desainnya Sangat bagus sekali Untuk Toyota Innova Kita nyalakan Coba Nah Audionya cukup besar Dan Ini Sangat keren sekali ya Desainnya Untuk Dashboardnya sendiri Berwarna hitam Dan Disini Dilengkapi dengan Lapisan plastik Kita ke interior ya Dari Toyota Innova Zenik Tipe V Hybrid Nah kita mulai Dari bagian Setirnya Setirnya ini Sudah dilapisi Dengan material Kulit ya Dengan jahitan asli Dan Bisa kita lihat Disini Sangat keren sekali Bentuk setirnya Nah ada Steering switch Kemudian Disini ada Mode Nah untuk tampilan dari Instrument cluster Untuk cluster meternya Seperti itu ya Di bagian tengah itu MID Sekaligus Tampilan untuk speedometernya Nanti disitu akan ada Berbagai tampilan Di antaranya Penggunaan Motor listrik Dan Penggunaan Dari Mesin bensin Atau keduanya Jadi nanti akan ditampilkan Posisi Pada saat menggunakan Motor listrik Menggunakan mesin bensin Dan penggunaan Untuk kedua Keduanya Nah audinya sendiri 10 in Suku besar Dan disini sudah lengkap Untuk smartphone connectionnya Ada fitur NFC Untuk mengetahui Saldo Dari Uang elektronik kita Disini ada Miracast Android Auto Dan Apple CarPlay Nah AC nya sudah Menggunakan Digital AC Dengan fitur auto Transmisinya disini ya Tepas transmisi Atau Dekat ke Bagian dashboard Dan disini Untuk Parkirnya Menggunakan Electric Parking brick Dan electric Brick hole Jadi sudah menggunakan Rim parkir Yang elektrik Dan disini ada Drive mode Ada FM mode Dan ada Vehicle stability control Nah disini Transmisinya Triptonic Bisa Matic Dan semi Manual Perpindahannya Tentu saja Menggunakan Tuas yang ada disini Untuk mengurangi Dan menambah giginya Di bagian sini Ada charger USB USB charger Type C Ada dua buah Cup holder Dan disini Ada Console box Console box Nah Ini console box nya Itu bisa kita Fungsikan sebagai Ampress Karena sudah Dilengkapi dengan Material soft touch Dan jahitan asli Nah Disini Cukup besar Dan luas Bahan dari Jok nya Ini menggunakan Bahan sweat Bahan yang cukup Halus dan nyaman Ya tentu saja Belum Dilapisi dengan Material Kulit Nah di bagian sini Juga ada Power outlet Dan ini Dashboard nya Ada lapisan Material soft touch Nah Ini ada Aksen Garnish Warna silver Dengan tulisan Modelista Sepianya Sudah Dayan interview Anti silau Pada perkenal Di malam hari Nah Disini Untuk lampu Lampunya Masih Menggunakan Bohlam biasa Dan Kita lihat ya Lampunya Disini Dan ini Ada tombol Untuk Membuka Dan menutup Panorami Cross nya Keren banget Luas Dan Kalau kita Buka Seperti ini Nah Ini untuk Membuka Bisa terbuka Ya Seperti ini Ini ada Tombol Elektrik nya Nah Dan di bagian ini Untuk Memutup Dan membuka Cover nya Tombol ini Nah Kakar nya Bisa kita Buka dan tutup Secara Elektrik Untuk Panorami Glass Roof nya Keren banget Dan tentu saja Sangat canggih Nah Untuk Steer nya sendiri Sudah menggunakan Tilt dan Telescopic steering Jadi bisa kita Naik turunkan Seperti ini Bisa kita panjang Pendek Posisi Menyetir Tentu saja Lebih enak Lebih nyaman Dan Tentu saja Tidak Pegel Di perjalanan Nah Itulah Interior Dari Innova Zenit Tipe V Hybrid Ini Kita ke Bagian belakangnya Antenanya Menggunakan Suck fin Antena Sudah ada Rear spoiler Dengan Hike Mount Stop Lamp Kemudian Kaca Bagian belakang Sudah dilengkapi Dengan Defoker Atau Pemanas kaca Belakang Nah Di bawah kaca Ini karena Garnis Berwarna Krom Dan Untuk Lampu Belakangnya Sudah Menggunakan LED Tapi Untuk Lampu Zen Dan Lampu Mundurnya Ini Masih Menggunakan Bohlam Disini Di bagian Pintu Bagian Kiri Ada Emblem Kijang Dan Innova Zenit Nah Sistem Keamanan Parkirnya Sendiri Sudah Menggunakan Kamera Parkir Dan Ada Empat Buah Titik Sensor Parkir Ya Dua Di Pocok Kanan Dan Kiri Dan Yang Di Tengah Ada Dua Nah Ini Ada Dua Aksesoris Bampernya Tentu Saja Aksesoris Dari Dari Modelista Yang Berupa Bumper Guard Berwarna Silver Keren Banget Tampilannya Dan Ada Body Kit Untuk Bumper Bagian Belakangnya Nah Untuk Membuka Pintu Bagasinya Ini Masih Menggunakan Manual Beda Yang Tipe Q Nah Tipe Q Sudah Menggunakan Elektrik Dengan Kik Sensor Juga Tapi Kalau Yang Tipe V Ini Masih Manual Untuk Membuka Pintu Bagasinya Nah Seperti Ini Jog Baris Ketiganya Ini Kita Lipat Kalau Kita Lipat Ini Jognya Sejajar Dengan Lantai Tentu Saja Menaikkan Dan Menurunkan Barangnya Juga Lebih Mudah Oke Seperti Itu Dan Kita Lihat Bagian Samping Juga Ada Dex Box Disini Bisa Kita Buat Untuk Tempat Sepatu Dan Tempat Yang Lainnya Barang Yang Lainnya Biar Lebih Rapi Nah Jadi Bagasi Itu Akan Lebih Rapi Banyak Biar 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 Terima kasih.